PEMBAHASAN Karena dalam pembahasan ini akan mencakup seluruh chapter dari awal sampai tamat. Jika sudah mengerti, mari kita lanjut. Jadi pada video sebelumnya, kita sudah membahas kekuatan founding titan, yaitu tentang masa lalunya. Ya, nonton aja videonya dulu, biar paham sedikit tentang kekuatan founding titan. Nggak sampai 15 menit kok, cukup nonton aja chapter satunya. Nah, di video ini adalah lanjutannya, atau untuk memperjelas lagi kekuatan founding titan. Jadi setelah kita tahu kekuatan founding titan itu bisa pergi ke masa lalu, maka kekuatan lainnya yang perlu kalian ketahui adalah Pertama, bisa mengendalikan titan liar. Kedua, bisa mengendalikan wall titan. Ketiga, bisa menghapus sehatan targetnya, contohnya Frida dan Historia. Ketiga, bisa menghapus semua ingatan rakyat Ymir atau kaum Eldia yang berada di jaraknya, hanya dengan teriakan. Kelima, bisa mengirim ingatan kepada siapapun dan memanipulasi dunia tersebut. Yaitu contoh dari Eren yang tidak ikut rambling dan hidup berduaan. Dan saat Eren dan Armin berduaan dan menjelaskan tujuan Eren saat itu, sebenarnya untuk eksplor kekuatan founding titan itu sangat banyak dan sangat unik. Tapi hanya 5 atau 6 kekuatan saja yang bisa kami tangkap dari kekuatan founding titan ini. Oke, kembali ke topik. Dan dari judul video ini, ia mendegaskan saat itu Grisa melihat Eren bukanlah dari POV Eren atau pandangan dari masa depan Eren. Kenapa kami bantah pernyataan ini? Itu semua karena kekuatan founding titan sebagai landasan teorinya. Terima kasih yang sudah komen soal hal ini di video sebelumnya. Sebenarnya kami tahu penjelasan POV ini kami dengar-dengar dari forum Reddit ya. Ya memang, terlihat masuk akal. Jadi inti teori POV Eren ini, ketika Grisa melihat Seke, itu hanya Eren lah yang melihat Seke saat itu. Dan ketika Grisa meluk Seke, itu karena pandangan Eren juga yang saat itu ada di depan Seke. Dan Grisa yang dinyatakan hanya meluk angin atau proyeksi saja. Tapi-tapi walaupun terdengar masuk akal, sebenarnya tidak demikian. Karena ini tidak menjelaskan kenapa Grisa bisa mendengar suara Eren. Dan kedua, kenapa Grisa bisa melakukan kontak fisik dengan Seke. Bahkan bisa memeluknya. Kalau namanya peluk angin, pasti tangan Grisa atau Seke yang menembus bagian tubuhnya. Tapi nyatanya tidak, karena tubuh mereka saling bersentuhan langsung. Alasan teori ini ada, kami tebak karena awalnya kekuatan detek titan itu sendiri yang bisa melihat masa depan ingatan pewaris selanjutnya. Alias Grisa melihat apa yang Eren lihat di masa depan. Termaksud perjalanan Eren dan Seke dalam menjelajahi ingatan Grisa. Nah, bingung kan? Ya, kami anggap kalian mengerti saja. Tapi kami rasa itu tidak 100% benar. Alasannya sekali lagi karena kekuatan founding titan. Terima kasih bagi yang komentar kemarin yang juga sempat kami pin. Jadi intinya, kekuatan founder atau founding titan, di mana Grisa bisa mendengar Eren dan bisa memeluk Seke. Itu karena Eren dan Seke sebagai pemilik founding titan alias berdua memasuki ingatan Grisa. Sehingga hanya Grisa lah yang berinteraksi dengan dua orang tersebut. Sedangkan yang lainnya tidak pernah akan sadar kehadiran Eren dan Seke. Nah, jadi penjelasan ini nyambung di chapter terakhirnya Tekon Titan, di mana Eren memasuki ingatan Armin melalui kekuatan founding titan. Dan mereka berdua menjelajahi ingatan. Atau lebih tepatnya, Eren menggunakan kekuatan founding titan yang kelima, di mana Eren bisa memanipulasi dunia. Di sana Eren dan Armin bahkan bisa dalam wujud anak-anaknya. Dan Eren bisa menciptakan pemandangan yang selama ini ia ingin lihat, yaitu air yang mendidih dan tempat yang dingin. Mungkin kalian pikir ini adalah proyeksi atau bohongan. Seperti teori POV itu. Di mana Grisa hanya menganggap Seke adalah proyeksi dari penglihatan Eren. Tapi kenyataannya, tidak. Founding titan ketika memasuki ingatan orang tersebut, ia akan bisa merasakan dan menyentuh orang tersebut. Karena di sini Armin bisa melihat dan bahkan berkomunikasi dengan Eren sama seperti Eren dengan Grisa saat itu. Dan soal menyentuh, bisa juga. Terlihat jelas Armin dapat memukul Eren tepat di wajahnya sampai jatuh. Ini menandakan kontak fisik itu bisa dilakukan dalam kekuatan founding titan. Ibaratnya gini, Eren dan Seke adalah Eren. Sedangkan Armin adalah Grisa. Nah di sini, orang yang menggunakan kekuatan founding titan bisa bebas kemanapun. Dalam kasus ini, katakanlah Eren dan Seke. Mereka berdua bisa membuka pintu kemana saja dan menjelajahi ingatan. Sedangkan Eren di chapter terakhir, juga bisa pergi kemana saja melihat pemandangan. Lalu untuk Armin dan Grisa sebagai orang yang dimasuki ingatannya, hanya bisa melihat dan menyentuh orang yang menggunakan founding titan. Dalam kasus ini, Armin ke Eren dan Grisa ke Seke. Ya, itu nyata. Bukan proyeksi dan bukan juga penglihatan masa depan Eren. Ini bukanlah kekuatan etek titan. Karena sejatinya yang sudah kami bahas, etek titan hanya melihat ingatan masa depan pewaris selanjutnya. Dan karena Eren pewaris terakhir, maka Eren hanya bisa melihat gambar dari masa depannya saja. Eren tak pernah tahu apa yang ia lihat sampai merasakannya sendiri. Berbeda dengan kekuatan founding titan yang bisa melakukan hal tersebut. Nah lanjut, jadi penjelasan tambahan kemarin sebenarnya kami akan koreksi. Grisa sama sekali tak menggunakan kekuatan founding titan. Namun alasan kenapa Grisa bisa menyentuh Seke adalah murni karena kekuatan founding titan Eren. Yang saat itu mungkin, Eren memperlihatkan wujud Seke kepada Grisa. Sama halnya seperti Eren yang bisa memanipulasi dunia saat ia bersama Armin. Maupun saat bersama Mikasa. Yang dimana, disana bahkan Eren bisa memotong kayu. Ya, katakanlah, Simsalabim Adakadabra. Dengan kekuatan founding titan, Eren bisa mewujudkan apapun yang ada di dalam nyatannya. Contohnya, kayu yang ia potong. Laut atau air yang ia sentuh saat bersama Armin. Itu semua nyata dalam ingatan tersebut. Jadi lanjut, Eren sejatinya menciptakan Seke bisa dilihat dan disentuh Grisa adalah kenyataan itu sendiri. Mengerikan? Ya, memang mengerikan kekuatan ini. Tapi hanya berlaku di dalam ingatan saja ya. Atau dalam kepala. Jadi apakah ini cukup untuk membantah teori POV dari Eren? Mungkin iya. Tapi terseran Dajika masih kekeh dari hal tersebut. Soalnya dari animasinya saja ada guncangan di tubuh Grisa ketika disentuh Eren. Pengawasan animasi atau anime tentu saja sudah disetujui oleh Isayama Hajime Sensei. Jadi hal seperti ini pasti ada maksudnya. Dan bukan hanya kesalahan studio. Mungkin yang jadi pertanyaan mendasar adalah kenapa Grisa mengomentari pertumbuhan Seke dan tidak mengajak bicara Eren. Nah, seperti yang kami jelaskan di atas, Eren kemungkinan besar tak menampakkan dirinya. Atau kedua, Grisa terlalu takut melihat Eren. Karena sejatinya Grisa tak perlu mengomentari Eren lagi soal pertumbuhannya. Karena Seke sendiri merupakan anaknya yang sudah lama ia tidak lihat. Sedangkan Eren baru kemarin saja ia lihat dan selalu melihatnya. Grisa juga kemungkinan takut bahwa ia sudah mengabaikan misinya. Dan selalu ingat masa lalunya bersama restorasi Eldia dan bahkan pengorbanan Kruger. Untuk itulah Grisa kelepasan dan marah saat itu dan berhasil membantai keluarga kerajaan. Ya, intinya dari awal kami rasa Grisa sudah sadar ia diawasi semenjak menemukan lokasi persembunyian Raja Tembok. Namun hati nurani Grisa kepada keluarganya lebih besar dari misinya. Ia takut kehilangan anaknya lagi seperti kehilangan Seke dulu. Namun lambat laun tetap saja misinya masuk ke dalam tembok tak bisa ia abaikan. Apalagi semenjak ia mendengar Eren kecil dengan cita-citanya untuk menjelajahi dunia luar tanpa doktrin dari siapapun. Membuat dirinya ingat akan misinya. Malam sebelum ia makan pada hari itu adalah kali pertama Grisa melihat Eren di depan matanya. Lalu kenapa Grisa tak mengomentari Eren? Ya, sekali lagi karena Grisa tak perlu melakukan hal tersebut. Kalian lupa ya, Grisa sudah melihat masa depan dari mata Eren yaitu hal mengerikan atau rambling. Untuk melakukan pembicaraan Grisa tak perlu dengan Eren. Melainkan dengan Seke sekalian ucapin dan mengharapkan Seke untuk menghentikan Eren. Oke, sampai sini semoga kalian paham apa yang saya jelaskan soal kekuatan founding titan Eren yang bisa mengendalikan Grisa. Sebagai tambahan ada hal menarik yang menjadi lanjutan kemarin. Yaitu soal perasaan. Ya, founding titan bisa melihat, menyentuh, dan merasakan. Mungkin di antara kalian ada yang pusing. Min, perasaan apa? Maksudnya apa? Nah, di sini kami jelaskan bahwa itu bukan hanya sekedar menyangkini atau melihat saja orangnya. Tapi juga ikut merasakan atau feeling dari seseorang tersebut. Pewaris founding titan sejatinya bisa mengetahui perasaan satu sama lain. Sebagai contoh kemarin, aslinya Frida bisa pergi ke masa lalu dan melihat perang titan dengan mata kepalanya sendiri. Dan juga merasakan apa yang Carl Fritz rasakan saat itu. Nah, sebagai contoh itu sudah ada di chapter akhir ketika Eren menjelaskan dia tahu Yemir mempunyai rasa cinta pada raja. Nah, aneh kan? Ya, kami awalnya juga heran kalau dari melihat gambar saja kita nggak tahu apa yang dirasakan Yemir. Bahkan mengira Yemir hanyalah budak yang nurut pada raja. Tapi dengan kekuatan founding titan akhirnya Eren tahu perasaan Yemir yang sesungguhnya. Yemir dan Eren adalah sama-sama pengguna founding titan. Mereka berbagi perasaan. Sama seperti Frida dan Carl Fritz. Itulah kenapa dalam 100 tahun atau katakanlah 10 generasi keluarga kerajaan di tembok selalu patuh dengan ideologi raja pertama. Karena sejatinya mereka berbagi perasaan. Nah, hal gila ini juga terjadi pada Eren di season 3 saat itu. Dimana mukanya sangat ngerih dan marah setelah mencium tangan Historia. Jadi kenapa Eren marah saat itu? Apakah karena ia melihat ingatan masa lalu ayahnya? Sebenarnya enggak juga. Yang terjadi adalah Eren melihat ingatannya di masa depan. Alias kekuatan etek titannya juga aktif saat itu. Dan masa depannya dimaksud adalah Eren yang menjelajahi ingatan bersama Seke. Dan di sana Eren dewasa secara alami mengalami emosi yang sangat tinggi mendengar ucapan dari ideologi raja pertama yang diucapkan Frida. Dan uniknya wajah marah Eren dewasa itulah yang menjadi penghubung sebagai kokotan founding titan dan menerjang masa lalu ketika Eren mencium tangan Historia. Ya, amarah atau perasaan Eren langsung tersalurkan di masa lalu. Intinya di saat bersamaan, Eren muda sebenarnya mengaktifkan dua kekuatannya saat itu. Dan mengetahui perasaan asli Eren dewasa yang begitu meluap-luap hingga mengubah ekspresinya. Jadi jangan heran sejak kejadian itu Eren seperti kena mental atau terapi shock. Dimana ia melihat laut saja enggak ada senyumnya sama sekali. Oke oke, udah sampai disini saja ya. Untuk pembahasan paradoks dan mengubah masa lalu, sebenarnya pembahasannya itu dulu. Cuma karena banyak yang minta penjelasan ini jadi video ini dulu yang dibuat. Baik, jika sudah paham apa yang sebenarnya terjadi pada Eren dan Grisha dan Seke dengan Grisha, kami sudahi dulu ya. Jika ada pertanyaan dan masukan silahkan komentar saja di bawah. Sekian dari pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan komentarnya ya. Terima kasih telah menonton!